Saya tahu bahwa mereka bekerja Bekerja keras Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga Untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini Telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia Terima kasih kepada semuanya Barangkali sebelum mempersiapkan meja Ada closing statement dari pemerintah Kami persilahkan Terima kasih Pak Said Saya berusaha tidak nangis nih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sore hari ini pada kesempatan yang berbahagia Saya ingin menyampaikan terima kasih Yang tidak terhingga Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI Yang selama pembahasan APBN telah memberikan pandangan, masukan, bahkan kritikan Namun yang paling penting adalah juga dukungan yang luar biasa Sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi Yaitu menyetujui APBN 2025 Yang merupakan APBN transisi Bagi pemerintah baru yang akan memulai pada Oktober 2020 Kita semuanya dari Badan Anggaran dan pemerintah Menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting Yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa APBN selama masa yang disampaikan oleh pimpinan tadi Adalah instrumen yang luar biasa penting Untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan Dari mulai COVID-19 pandemi Kenaikan harga komoditas Kenaikan suku bunga Terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi Semuanya telah kita lalui dan kita bisa atasi Dengan mendesain APBN Yang terus responsif, fleksibel, namun akuntabel Inilah perwujudan dari semangat gotong royong Yang tadi Pak Said sampaikan Ini juga merupakan suatu cerminan kepercayaan dari DPR Meskipun pada saat yang sama tetap kukuh di dalam tugas fungsi Untuk melakukan check and balance dan juga untuk mengawasi jalannya pemerintah Hari ini kita telah menyepakati pembicaraan tingkat 1 untuk RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Insya Allah akan diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 Pengambilan keputusan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Di Sidang Paripurna Pimpinan dan anggota yang kami hormati Saya secara pribadi lebih dari 5 tahun semenjak tanggal 27 Juli 2016 Telah berinteraksi secara sangat erat Berkolaborasi, beradu argumen, berpikir keras Dan bersama-sama terus mewujudkan kecintaan kita kepada Indonesia Dalam bentuk menyusun APBN yang kredibel, akuntabel, sustainable, dan sehat Agar terus bisa menjadi instrumen yang menentukan kemajuan negara Waktu selalu memberi kita kesempatan untuk belajar dan berbuat baik Di dalam perjalanan kita mengawal APBN Dan saya melihat tidak hanya sekedar angka-angka yang dibahas Namun dia merupakan cerminan dari tanggung jawab yang besar Yang kita emban bersama Keuangan negara bukan hanya sekedar akuntansi Tapi mandat konstitusi Boleh jadi semua orang senang dengan Tidak semua orang senang dengan kebijakan yang kita sepakati Namun kita semuanya memahami Bahwa APBN juga menunjukkan sebuah konstrin Kelangkaan sumber daya yang kita miliki Namun kita harus memilih Kita berharap pilihan kita adalah mencerminkan keberpihakan kita Kepada masyarakat Yang merupakan kompas moral utama kita Kami Kementerian Keuangan dan Pemerintah bersama Bapak Nas Terus berinteraksi dengan Komisi 11 Di dalam merancang kebijakan Merumuskan asumsi makro Memastikan implementasi APBN berjalan dengan baik Dan dengan badan anggaran Bersama-sama membahas alokasi yang adil Bagi seluruh kebutuhan Kementerian, lembaga, dan program-program masyarakat Dan tentu kami menyadari Seluruh pimpinan dan anggota DPR Di dalam sidang paripuna Terus mengawal berjalan Desain dan berjalannya APBN Serta persetujuan yang diberikan Secara pribadi saya ingin menyampaikan Terima kasih Pak Said Pak Cucun Pak Edi Baskoro Saya tidak mau membuat Pak Ibas dalam hal ini Pak Muhyiddin dan yang belum hadir atau tidak hadir Pak Sarif Al-Kadri Yang selama ini memimpin badan anggaran Dan seluruh anggota badan anggaran Yang terus-menerus menjadi partner kita Yang luar biasa Di dalam membahas Dan terus mengkritisi Serta akhirnya menyetujui APBN Kita semuanya mungkin perlu untuk terus menjaga Agar politik adalah sebuah wahana untuk merawat nalar publik Sehingga kita semuanya terus bisa menjaga moralitas publik Saya ingat Menjaga APBN Menjaga APBN Menyampaikan APBN Melaksanakan APBN dengan kejujuran Dan akuntabilitas serta transparansi sebagai kiblat utama Dan ini akan bisa atau bisa berjalan dengan baik Karena DPR selalu bersama kami dan menjadi partner yang bisa diandalkan Hari ini adalah titik-titik Dimana saya mengakhiri tugas Dari kabinet Di bawah pimpinan Presiden Jokowi Dan Wakil Presiden Maruf Amin Kami tahu perjuangan Untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran Seluruh rakyat Indonesia Belum berhenti dan belum berakhir Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik Selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR Badan Anggaran Namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Wamen Suahasil Nasara Pak Wamen Tomi Pak Thomas Jiwandono Dan seluruh pejabat Eslon I Serta seluruh pelaksana Saya tahu bahwa mereka bekerja Bekerja keras Dengan profesionalisme dan integritas Yang terus dijaga Untuk memastikan bahwa APBN dirancang Dilaksanakan Dan dipertanggungjawabkan dengan baik Saya berharap Semua kontribusi dan dedikasi ini Telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia Terima kasih kepada semuanya Terima kasih 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 Kepada kita sebagai pejabat publik Setiap masa ada pemeran dan orangnya Dan setiap orang ada peran dan ada masanya Saya berharap pada ujung masa Dimana saya mengabdi Menghasilkan akhiran yang baik Atau husnul khotimah Akhiran yang baik tentu bukan karena kehebatan dan prestasi Namun karena kita telah berupaya memberikan Yang terbaik dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan Semoga perjalanan baru kita semuanya Akan menjadi bab kehidupan yang terus membuahkan manfaat Yang bermakna bagi hidup kita dan bagi masyarakat Terima kasih sekali lagi pimpinan dan anggota Badan Anggaran Atas kesabaran dan terus-menerus Menjadi partner yang kami bisa andalkan Karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian Peduli terhadap kemajuan Indonesia Semoga Allah SWT membing langkah kita Memayuhayuning bawono Merawat Ibu Pertiwi yang telah berjeri payah Dan penuh las asih menjadi sumber hidup bangsa Indonesia Wallahu mu'afiq ila akwamitori Bilahil taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Terima kasih